Intro Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asri, dengan tanggal lahir 21 Agustus 1989 dan mendiami nomor rumah 29. Sosok wanita pekerja keras dan mudah terpengaruh orang lain. Masa lalu yang pahit hingga membuat ia menyesal sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya kebahagiaan dari diri Asri. Entah mengapa, disini saya melihat adanya ketidakberdayaan pada dirinya sehingga ia selalu dikelilingi penyesalan. Dan menurut mata batin saya melihat, adanya tindakan kekerasan dalam keluarga. Penyebab keributannya apa sih sebenarnya tadi? Ibu Santi mungkin bisa cerita nih. Saya mau dengar versi satu orang-satu orang dulu ya. Versi dari Santi dulu deh. Iya, dia karena dia terlalu kejam mulutnya. Terlalu kejam? Iya. Kejamnya ini maksudnya gimana? Perhitungan masalah keuangan. Oh, kejam masalah keuangan. Bukan KDRT, lho, kan? Sama. KDRT juga? Iya. Oh, kejam masalah keuangan. Bukan KDRT, lho, kan? Sama. KDRT juga? Iya. Mas, aku mau izin kerja dulu ya. Gak ada kerja-kerjaan. Saya sudah bilang jangan masuk kerja. Ngapain kamu mau ke sana? Hah? Ketemu laki-laki lain? Genit-genitan. Lah, kalau aku gak kerja kita mau makan apa, mas? Kamu gak usah beralasan nih. Kalau cuma mau genit-genitan sama cowok di sana tempat karyan kamu. Hah? Ingat gak? Kamu itu di sini saya yang berhak menentukan kamu kerja apa enggak? Hei, kamu ngebantak. Jangan ngebantak. Masuk kamar kataku. Masuk. Enggak. Kamu mengerti enggak? Iya, tapi. Tapi apaan? Hah? Mau ngeles apaan kamu? Di sana aku cuma kerja doang, mas. Udah ngapa-ngapain. Ingat ya, ingat. Saya ini suami kamu. Saya yang lebih berhak menentukan kamu bisa kerja atau enggak? Kamu apaan sih? Hah? Mau apaan kamu? Kamu mau? Hah? Masih ngelawan kamu? Hah? Masih ngelawan? Masih! Hah? Masih tutup gak mau? Masih ngelawan gak mau nurut? Bener, ya. Saya bilang sekali lagi, jangan masuk kerja. Jangan masuk kerja. Paham? Aku kan cuma kerja doang, mas. Aku kan cuma ngelayani customer doang. Profisional kerja doang. Gak ngapa-ngapain. Gak genit-genitan. Masih mau kerja? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Iya, masih mau. Enggak, enggak, enggak. Masih. Kamu tetap di kamar. Kamu macam macet. Dan yang bantah. Iya, iya. Oke, kita tampung dulu. Untuk masa ekonomi juga pelit. Iya. Betul begitu, Pak. Bapak namanya siapa? Maaf. Kita ganti dengan nama Samaran, ya. Kita ganti dengan Yasa, ya, Pak. Iya, Pak Yasa. Oke, gimana? Betul begitu, Pak. Bapak kerja soal ekonomi, soal keuangan, dan juga melawan KDRT kepada istri Bapak. Tidak pernah, Mas. Semua pendapatan pengeluaran saya kasihkan ke istri saya. Ngaku aja lah, Pak. Apa yang harus Bapak ngakukan, Pak? Memang semua, kan? Ngaku lah, jelas, Pak. Begitulah, kamu. Mbak Santi, kamu curiga ya, Pak. Yasa ada istri muda. Iya. Saya membaca pikirannya Mbak Santi. Kamu menduga dan mengira si Pak Yasa ini bermain perempuan di luar, di piara, ya, bukan di jajah. Saya tidak pernah punya perempuan lain. Saya hanya satu istri dia. Cuma dia selalu, selalu bersama-sama keluarga-keluarganya. Contohnya kayak sekarang. Begitu saya pulang kerja, dia nggak ada di rumah. Coba kalau Mas-Mas sendiri bagaimana? Kalau seandainya pulang kerja, istri tidak ada di rumah. Apa yang dalam pemikiran kita, Jumat? Saya kesal, Mas. Tapi kamu abaikan saya. Abaikan gimana, Ma? Kamu nggak pernah negur saya. Saya perlu hiburan. Perlu perhatian. Tapi kamu nggak ada di sisi saya. Kurang apa sih semua pembakasian Mama? Bisa. Saya sudah cukup lelah. Letih. Jadi maksudnya gimana nih? Ingin rumah tangga baik-baik, tapi lelah? Pengen saya Mama mengakhirin aja. Mengakhirin rumah tangganya? Yakin, Bu? Insya Allah. Daripada saya siksaan batin. Ini sekarang acara apa sih? Dari tadi saya diinturgasi yang begini-begini. Udah deh, saya pulang aja. Ayo lah, pulang. Bapak tahan, Bapak tahan. Mas, saya ingin tahu ya. Saya nggak ngol lagi di sini. Saya ingin pulang. Bapak tahan, Bapak sabar ya. Ini kita coba cari solusi. Mbak Santi dalam kondisi tertekan. Dan kita ingin bantu istri Bapak sebenarnya. Kalau Bapak emang sayang sama istri Bapak, Bapak juga seharusnya ya merelakan waktunya di sini. Tapi bukan begini caranya, Mas. Bukan dilihat segini banyak orang. Saya nggak mau semua persoalan rumah tangga saya. Semua orang tahu. Bapak sabar. Bapak kan ujianitasnya kita sembunyikan. Dipakaiin masker. Kita kasih nama samaran. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Dan kita bisa memberikan solusi juga buat rumah tangga Bapak. Bapak nggak mau kan rumah tangga ribut-ribut terus. Istri masa tertekan, Bapak tega. Ya. Seharusnya kamu mikir loh. Ngerti keadaan saya. Jadi sekarang Mama mau gimana? Mau di sini atau pulang bersama Bapak? Aku tetap akan di sini. Tetap atau di sini? Aku akan... Yakin? Insya Allah. Oke. Lihat nanti. Tepat, tahan, Pak. Bapak, ya. Ini saya ingatkan sekali lagi ya, Pak, ya. Istri Bapak merasa dia tidak bahagia. Ya. Penuh kegelisahan hidupnya. Makanya kita mau coba kasih solusi. Kita cari solusi sebenarnya. Mas, sekali lagi ya. Mas, saya ingat tolong. Mas, nggak usah mendoktrin saya untuk agar di sini bersama istri saya. Sekarang saya mau pulang. Saya mau selesai. Sekarang nggak mau ikut acara-acara ini. Ini acara apaan? Terima kasih.